Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak waktanku Silahku nyatakan Menghapus kisahmu Terukir dengan mudah Terukir dengan mudah Teruskal Terima kasih telah menonton 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 Ya baik bu Baguslah kalau anak itu hilang Pak Kamu serius ngomong Iya pak Kamu tinggal dimana Alina? Tadi saya tinggal ke dalam sebentar Papa saya keluar udah gak ada pak Papa Alina gak ada pak Alina gak ada hilang Mama tadi udah cari kemana-mana Tapi gak ada satu orang tetanggapun yang ngeliat Papa gimana dong pak Kalian ngapain sih tinggal di rumah? Sekarang kita cari pak Sekarang kita cari pak Kamu jaga rumah? Ayo pak Pas pas ibu cepetan cepetan Anak saya itu waktu pergi Dia pakai baju apa waktu pergi? Pakai baju putih Bukan pakai baju pink Celana putih pak Iya pak Ada fotonya Foto-foto Ini pak Baik Kami akan mencari keberadaan anak Bapak dan ibu Tolong ya pak Tolong segera Saya juga tahu sekarang Keadaan anak saya seperti apa Saya sangat khawatir pak Tolong Baik Kalau ada kabar Saya langsung mau ngembingi bapak Makasih pak Makasih pak ya Makasih pak Ibu jangan nangis ya Eh ibu janji Besok kita kemau Kita beliin sisi Barbie yang baru Tapi sisi yang gak boleh nangin Eh Risik Arum Bisa gak sih kamu sudah diam Jangan mulu Kamu gak bisa diam-diam Kamu tahu aku sudah tidur Eh Eh Halo Bukak ya lu Biar aku sudah diam Nangismu Nangismu Lari kemarin nangis terus Buat orang gak bisa tidur Kenapa sih mas Sika mas gak pernah berubah sama sisi Kenapa sih Sudah sejak hamil Aku suruh kamu untuk menggugurkan kandungan kamu Aku gak suka anak perempuan Jengeng Mas Tapi kini anak kandunganmu juga Tiga istriku Semua membeli ke anak perempuan Dan semuanya cengeng Aku bosan dengan anak perempuan Aku butuh anak laki-laki Mas Kalau kamu gak suka Kalau kamu gak bisa buat dia diam Kamu keluar sama dia Keluar Kamu ini kenapa sih Kamu kenapa main sepeda di rumah Diam Nah kau sih kamu Udah jangan cengeng Diam Kamu tuh kok bisa cuma nangis sih Diam 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 Oke sekarang kamu tak tetap luar Kamu di luar saja Kamu nangis terus Nangis di luar sana Nah biarin Kamu 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 Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Sisi. Terima kasih. 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 Yaudah sayang ya Yaudah sayang Nina Bobo Oh Nina Bobo Kalau tidak Bobo Kalau tidak Bobo Nina Bobo Oh Nina Bobo Kalau tidak Bobo Malam Bobo Malam Andi mana Sur Itu ada di kamar ini Bob Oh ya Bo Andi Sur Surti Ya Bu Andi mana Loh Tadi tidur disini Bu Pak 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 Andi tidak ada Pak Andi tidak ada Jangan 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 Andi Andi Jangan Jangan Mas Mas Bangun Apaan sih kamu nih ya Kamu dengar suara-suara gak Suara apa Suara Sisi Suara Sisi Kamu ini sudah gila apa Tengah malam dengar suara Sisi Sisi itu udah hilang nggak usah dipikirin lagi dong tak Gak menggung orang tidur aja Tapi itu suara Sisi mas Harun Kalau kamu terus-teruai seperti ini besok pagi aku bawa kamu ke rumah sakit jiwa Dan kamu enorme disana nggak usah disini lagi Gak menggung orang tidur Sisi 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 kamu di mana Sisi 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 Alina 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 Pak Ada apaan sih Papa lihat Alina mbak barusan Alina Alina Udahlah Pak Mungkin itu cuma bayangan Papa aja Kalau Papa terus-terusan mikirin kayak gini terus Papa tuh bisa sakit Dan kerjaan Papa bisa berantakan Udah lupain aja ya Kamu bilang lupain Kamu bilang lupain Kamu bisa ngomong gitu karena kamu cuma ibu tirinya Iya kan Enggak enggak maksud saya Mulai sekarang kamu gak usah pikir Alina Biar Papa aja Kamu mah gak pernah bisa kelapa dia sebagai anak anak kamu sendiri mah Gara-gara anak kecil pada hilang Kita yang kena Sekarang kita gak boleh nongkrong di pos Malam duduk liling Apa bener ini gara-gara WGOMBEL Gua sih agak percaya Mana ada WGOMBEL Di tahun 2007 Agak ada gitu-gituan Kecuali dulu jaman Jepang Baru ada yang namanya WGOMBEL Sekarang nih mah ada AWW Kalau bener WGOMBEL itu ada Dan temuin kita Gimana? Ya gue aja ke dalam Apa? Kok Rasanya Ulu kuduku merinding ya Gimana? Kanimu Dan Saya Deku futuro 엄i ada apaan ada WB gombal dimana WB gombalnya di sana di belakang bener Aduh bener gak salah lihat enggak serem banget ayo kalau gitu kita lihat ayo ayo Halo Oh iya jeng Paranormal namanya siapa bener ini rumahnya jeng iya Pak betul Pak ini Pak ini Alamaknya iya bener kenapa kalian terlambat kamu bermasalah anakmu masih hidup di mana dia sekarang Mbah ada di atas pohon yang tinggi tapi siapa yang mengambilnya Mbah WB gombal WB gombal telah mengambil anakmu karena dia melihat anakmu ada yang menyanyiakan dan dia tidak tega melihat anak kecil yang disiasiakan sejarahnya memang panjang dulu WB gombal memiliki masa lalu yang kelam hitam dan menyakitkan namun sejak kematiannya arwahnya bergentayangan dan orang-orang menyebut kematiannya WB gombal mas mas aku mohon jangan tinggalin aku mas kamu udah lebih dari dua bulan gak pernah tidur di rumah sudah tujuh tahun kita menikah tapi kamu masih belum bisa hamil aku ini butuh keturunan mas mas aku mohon jangan tinggalin aku mas aku mohon jangan mas denger ya saya kasih kamu waktu tiga bulan kalau sampai kamu masih belum bisa hamil juga aku akan mencerahkan kamu tau ya Allah ya Allah tolong beri hamah keturunan ya Allah beri hamah keturunan kapan ya aku punya anak Mar kamu mau tau gak gimana caranya bisa punya anak dulu mbak Pia sempat setahun gak punya anak terus dia ke tempatnya mak jamblong dikasih ramuan yang dijampi-jampi sampai akhirnya hamil yaudah berarti kamu harus bawa aku ke sana sekarang yuk tapi mak jamblong udah meninggal tapi kamu tenang aja Mar ada anaknya namanya mbak Dari katanya bisa nyimbulin orang yang mandul yaudah bawa aku sekarang yuk yuk maaf Mi ini jamunya ya jangan lupa diminum dua kali sehari makasih banyak ya bu ya sama-sama dikasih 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 Semoga dengan jamu ini aku bisa hamil. Sebentar, kata kamu punya anak. Yuk, ayo, ayo. Sudah tiga bulan, Marni. Kamu sudah hamil atau belum? Jawab, Marni. Kamu sudah hamil atau belum? Kamu sudah diobatin, sudah dijampi-jampi. Kamu diapain dulu, kamu tetap tidak bisa hamil. Dasar perempuan mandul. Saya sudah tidak mempunyai harapan sama kamu. Uchi pasti sudah, kamu tetap. Saya tidak mempunyai harapan ini kamu sudah pamięutan. lastrik minumnya tambah lagi dong iya nih awas mas jawir kenapa kok sedih banget jangan sedih dong kan ada lastrik aku sayang sama kamu lastrik mas jawir lagi mabok aku gak mabok aku 100% sadar lastrik mas jawir, mas jawir lagi mabok besok juga udah beda ngomongnya ya enggak, aku gak mabok kok mas jawir belum pulang ya enggak udah larut mas mas kamu, kamu mabok mas iya emangnya kenapa sih gak seharusnya kamu seperti ini mas ini semua gara-gara kamu tau buku lu mandul mas lu lupuan gak berguna alas mas 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 yuk mas kamu tuh malapku aduh kamu dorong aku kamu ya ha udah menebrani kamu sama aku mas aku, gak kamu aku gak dorong kamu mas kamu jatuh karena kamu mabok mas mas jangan ini masuk kopi sama salaman ya ya yang sama waktu anak bukan sarapan ingat ya kalau kamu masih belum bisa punya anak juga saya akan menceraikan kamu mas jawir aku punya sesuatu untuk kamu apa ini mas buka aja apa ini mas ah itu sebagai tanda cinta aku sama kamu kemarin yang aku omongin ke kamu itu sungguh-sungguh bukan karena aku lagi mabok ya ampun makasih ya mas ya di dalem aja ada yang liat di dalem? iya aku gak bohong Mar aku gak bohong Mar tadi pagi juga suamiku udah mengancam untuk menceraikan aku Ti apa aku harus bilang dengan tukang warung pojok itu untuk jauhi suami kamu jangan Ti gak usah lagian suamiku juga tetap akan menceraikan aku karena aku gak bisa punya anak aku gak bisa punya anak Ti sabar ya Maria ya Tuhan kenapa nasib aku seperti ini ayo sabar aku pulang dulu Mar pulang dulu Mar mas dari mana mas 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 dari mana kamu mas? kamu liat amplop yang bersih uang gak disini? aku tanya kamu kamu dari mana tadi mas? kamu liat amplop disini gak? apa bener tadi kamu pergi ke warung pojok? iya emangnya kenapa? terus kamu kasih wanita yang ada di warung pojok itu kalung betul gak mas? iya karena aku akan menikah sama dia 7 tahun aku nikah sama kamu gak pernah kamu kasih anak aku udah gak tahan hidup sama kamu dimana uang aku? ayo dimana? mas mas jangan mas mas tolong jangan mas yang sama waktu anak bukan sarapan denger ya saya kasih kamu waktu 3 bulan kalau sampai kamu masih belum bisa hamil juga saya akan ceraikan kamu iya karena aku akan menikah sama dia udah tahun aku nikah sama kamu gak pernah kamu kasih anak aku udah gak tahan hidup sama kamu kamu udah diobatin udah dijampi-jampi mau diapain juga kamu tetep gak bisa hamil dasar perempuan mandul gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa rumah ini apa mas? aku mau tinggal dimana mas? kamu bisa tinggal di gudang di belakang situ rumah ini akan ditepati sama calon istriku apa? kamu mau kawin lagi? iya iya sama wanita penjual di warung pojok itu mas iya saya yakin dia bukan perempuan yang mandul seperti kamu mas 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 betul-betul mau mengusir aku mas iya mas ayo keluar ayo keluar ayo keluar 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 mas ayo 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 mas mas jahat aku mohon jahat mas 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 kamu gak mungkin tinggalin aku disini sendiri mas jangan mas si untung aku taruh di gudang mau aku usir biar jadi gemel kamu mas tapi itu rumahku mas peninggalan bapakku bukan rumah kamu bukan mulai sekarang rumah itu milik aku jangan mas 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 aku mas jangan tinggalin aku mas aku mohon mas 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 jangan tinggalin aku mas sebentar lagi kamar ini akan menjadi milik kamu lah istri terus istri kamu bagaimana? kamu gak usah mikirin hal itu terima kasih 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 Kenapa kamu jadi seperti ini? Terima kasih. 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 Anak saya dibawa sama Wewe Gombel karena... dia nggak tahan melihat penderitaan anak saya. Maksud Ibu? Suami saya itu jahat sama anak saya, Pak. Itu makanya dia juga dibunuh sama Wewe Gombel. Pak, jadi Papa masih percaya sama Wewe Gombel? Kerjaan Papa itu bisa hancur kalau Papa terus urusan kayak gini. Pak, Alina itu hilang bukan diculik Wewe Gombel. Dan Pak Amir juga meninggal bukan karena Wewe Gombel. Lalu karena siapa, Ma? Hah? Nggak mungkin itu bukan perbuatan manusia biasa. Dan jelas-jelas cakaran yang ada di tubuhnya itu bukan cakaran manusia biasa. Maksud Papa itu cakaran Wewe Gombel? Iya. Itu tuh nggak mungkin, Pak. Dengar ya, Ma? Pak Amir itu meninggal oleh Wewe Gombel itu karena dia suka nyakitin anaknya. Aneh. Di jaman modern kayak gini masih aja mikirin yang gituan. Nah, serah. Bersambung... Gila akan orang-orang diurusin. Gila akan orang-orang diurusin. Aneh. Gila akan orang-orang diurusin. Kami akan orang-orang diurusin. Hehh. Bersambung... Gila akan orang-orang diurusin. Eh, Wewe Gombel lagi diurusin. Istri mana pernah diurusin. Anak. Jangan sekarang. Ada aja Wewe Gombel ya. Si Tim. Terima kasih sudah menonton! 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 Kenapa bulu kuduku merinding ya? 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 Hei, kuduku merinding ya? Tadang! 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 Beri! Cepet! Uy! Ada mayat Astaghfirullahaladzim Ada mayat Surti Iya Ini si Surti kan? Iya Surti Pasti dibunuh Wewe Gombel ini Bekas gulasannya sama dengan yang kemarin Kematian pembantunya Buti ini sama dengan kematiannya Pak Amir Ada bekas cekaran di wajahnya Apa itu artinya Mereka dibunuh Wewe Gombel? Betul Bu Kenapa Ibu bisa yakin kalau mereka dibunuh Wewe Gombel? Padahal pembantunya Ibu Tini itu Gak pernah jahat sama anak kecil Bu Saya baru dengar dari tetangganya Buti ini Katanya memang pembantunya itu sering menyiksa Andi Anaknya Buti ini Ibu tolong saya Bu Saya takut Tahu saya Apa setelah ini saya yang akan dibunuh? Ibu tolong Bu tolong Apa yang harus saya lakukan? Bu Mungkin sebaiknya Ibu harus meminta maaf sama suami Ibu Gak ada jalan lain Minta maaf untuk apa? Pak Saya yang menyebabkan Alina digondol Wewe Gombel Kenapa kamu bisa ngomong itu? Karena Ada yang gak suka sama dia Ada yang nyanyain dia dan ada yang benci dia Maksud kamu siapa? Saya, Pak Maksud kamu apa? Semenjak kita menikah Saya gak pernah sayang sama Alina Saya gak pernah menganggap dia sebagai anak saya sendiri Saya kesal kalau Papa Sikapnya berlebihan sama dia Makanya saya galak sama dia Saya suka pukulin dia Saya suka marahin dia Kalau ada Papa Saya selalu baik sama dia Tapi kalau Papa gak ada Saya selalu jahat sama dia Saya minta maaf Saya minta maaf Saya nyesel Pak Saya minta maaf Saya benar-benar minta maaf Pak Pak Semua dah terjadi Kita doakan aja Kembali Pak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton